Intro Pagi ibu bapak, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada Damai sejahtera dan sukacita dalam hati dan kehidupan kita sekalian Mari kita beribadah dan sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa Bapak di sorga, kami bersyukur menyambut hari ini Kami akan membaca firmanmu, kiranya roh kudus memberi kami hikmat Agar kami dapat membaca dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami Ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa Amen Bapak ibu saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini Dalam kejadian 47 pada ayat 11, demikian Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya Tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir Di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses Seperti yang diperintahkan Firaun Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada hari ini Allah menempatkan umatnya di tempat yang terbaik Saudara Sudah 4 bulan lamanya anak-anak kita belajar dari rumah Warga cemaat pun beribadah di rumah Ada yang setuju Tetapi tak sedikit pula yang tidak setuju Masing-masing mengemukakan alasannya Yang kelihatannya semuanya masuk akal Saudara Yaakub bersama keluarganya harus meninggalkan kenaan Yang adalah tempat berlimpah susu dan madu itu Daerah yang sudah menjadi sona nyaman bertahun-tahun lamanya Dalam pasal-pasal sebelumnya Diuraikan bahwa Yaakub meninggalkan kenaan Karena terjadi ancaman dan pergumulan yang hebat waktu itu Yakni bencana kelaparan yang melanda seluruh tanah Mesir Bahkan seluruh bumi Kejadian 41 ayat 57 Bencana kelaparan menjadi ancaman Bukan hanya ancaman bagi manusia Tetapi segala makhluk hidup Yaakub mendengar kabar bahwa Ada persiapan makanan di tanah Mesir Untuk itu beberapa kali Ia meminta anak-anaknya pergi ke Mesir Untuk membeli makanan Dalam kejadian 42 dan 43 Sudara Yaakub dan keluarganya telah keluar dari tanah kenaan Dan mereka sudah tiba di Mesir Mereka diterima baik oleh Firaun Dalam perikop pasal 47 Ini menjelaskan bahwa Yaakub dan keluarganya diterima baik oleh Firaun Jelas dalam ayat 1 sampai 6 Bahkan sudara Yaakub memohonkan berkat bagi Firaun Dalam ayat 7 sampai 10 Nah khusus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Dalam ayat 11 dikatakan Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan sudara-sudaranya Tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka Tanah milik di tanah Mesir Di tempat yang terbaik di negeri itu Di tanah Rameses Seperti yang diperintahkan Firaun Sudara Semua ini dilakukan oleh Firaun Karena kemurahan kasih Allah Yang telah memperkenankan Yusuf anak Yaakub itu Oleh kemurahan kasih Allah Yusuf dibuatnya menjadi penguasa Untuk apa? Untuk mempersiapkan gudang-gudang perdekalan Bagi Firaun dan seluruh rakyat di tanah Mesir Untuk menghadapi 7 tahun masa kedimpahan Dan 7 tahun masa kedaparan Perhatikan sudara Bahwa bukan Firaun dan Yusuf Yang merancang semuanya ini Tetapi melalui Firaun dan Yusuf Allah menyatakan rancangan Keputusan dan berkatnya Sehingga Yaakub menerima tempat yang terbaik Bagi Rameses Rameses adalah tempat yang subur Di tanah Mesir Di mana Yaakub beserta keluarganya Dan tenaknya dapat hidup Sudara Pandemi COVID-19 Tentu membawa dampak yang luar biasa Bagi kehidupan manusia Yang mengubah Pola relasi Dan pola aktivitas kita Anak-anak harus belajar secara daring dari rumah Ibadah-ibadah berlangsung di rumah Kita tidak dapat beribadah Di gereja pada hari minggu Seperti tahun-tahun sebelumnya Ibadah-ibadah rumah tangga Tidak dapat dilaksanakan Dari rumah ke rumah Ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun kelahiran Ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun pernikahan Ibadah kategorial PPGTM dan PPRGTM Kita tidak dapat berkumpul Untuk latihan paduan suara Dan vokal grup Bahkan banyak orang Harus berpindah tempat Dari kota ke daerah lain Karena tempat di mana mereka tinggal Atau bekerja dahulu Mereka tidak dapat lagi Melangsungkan hidup Di tempat tersebut Tentu dalam situasi dan kondisi Seperti ini Kita tidak merasa nyaman Tetapi Kita belajar Dari keluarga Yaakub Pagi ini Bahwa Yaakub dan keluarganya Menerima Tanah milik di Mesir Yang adalah tempat Yang terbaik Jadi saudara Kita beribadah di rumah Kita bekerja di rumah Kita belajar di rumah Itu adalah tempat yang terbaik dan nyaman Bagi anak-anak kita Dan keluarga kita Berpindah atau beralih Profesi adalah tempat yang aman Misalnya Yang dulunya Dari kuliner Dan berjualan di pasar Beralih Untuk mengolah lahan Ini adalah tempat yang terbaik Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Ini adalah tempat yang terbaik Di antara yang baik Ini adalah cara Tuhan Memelihara dan menjaga Saudara dan saya Agar kita dapat hidup Berkelanjutan Aman dan tentram Bersama anak-anak kita Dan keluarga kita Tuhan Yesus memberkati Amin Saudara Mari kita berdoa Terima kasih Bapak untuk firmanmu yang kami dengarkan pagi ini Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu setia memelihara kehidupan kami Kami menyerahkan hidup dan aktivitas kami hari ini Anak-anak dalam pendidikan Orang tua dalam pekerjaan Ya Tuhan Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan semangat Demikian pula ya Tuhan Untuk para lansia Mohon Bapak memberikan semangat cuang yang baik Peliharakan kehidupan mereka Yang sakit Dan bergumul Mohon Tuhan kiranya melindungi Dan menyembuhkan Untuk para pemimpin bangsa dan para medis dalam masa pandemi COVID-19 Kiranya mereka dikuatkan dalam mengembang tanggung jawab Untuk kami sekalian Kiranya kami berkomitmen secara bersama Bertanggung jawab memutuskan mata rantai COVID-19 Dengan disiplin dan menerapkan protokol kesehatan Ya Tuhan Semangat cuang di hari ini Kiranya beserta dengan seluruh umatmu Ampuni dosa kami Dengar doa kami Bapak Dalam nama Yesus Kristus Kami bersyukur Amin